Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel Kamus Tutorial Pada video kali ini kita akan membahas yaitu Cara membuat header untuk Google Form Seperti ini Ini keren kan? Ini cara membuatnya mudah banget Kita bisa memakai Canva Dan kenapa perlu memakai header Biar kelihatan bagus Biar ada judulnya seperti ini Jadi kelihatan lebih elegan, lebih profesional Oke, tidak usah lama-lama bagaimana caranya Simak video ini sampai habis Oke, untuk pembuatannya kita menggunakan Canva Karena apa? Di Canva itu banyak sekali template yang bisa kita pilih Oke, pertama kalian masuk aja dulu ke Canva Seperti ini Setelah itu kalian pilih buat desain Ya, buat desain Lalu pilih yang bagian custom ya Ukuran custom ini Oke, ini klik ukuran custom Nah, setelah itu atur Lebarnya itu 1600 Ya, lalu tingginya itu 400 Nah, seperti ini Lalu unitnya pixel ya Klik buat desain baru Oke, setelah itu Maka akan muncul halaman desain baru seperti ini Nah, di Canva ini banyak sekali desain yang bisa kita pilih Bisa kita gunakan ya Dapat kalian lihat Di sini sudah banyak sekali Template-template yang ditawarkan kepada kita Ya, kalian bisa memilih Mana aja yang menurut kalian cocok dengan form kalian ya Tergantung acaranya juga sih ya Mana yang paling cocok Misalkan di sini Untuk yang resmi-resmi Kalian pilih aja yang Bentuknya seperti ini ya Kalau tidak resmi ya Cari yang Yang lebih desain warna-warni seperti itu ya Untuk kali ini saya akan memakai contoh Yang ini aja Sepertinya Ini bagus ya Kalau coba ke atas Misalkan ini Kita pilih yang ini Klik seperti ini Maka nanti pada bagian sini Desainnya akan pindah di sini Nah, dan di sini sebenarnya Dari setelah kita klik satu Dari template yang ada Itu nanti sama kanva akan ditawari beberapa template yang serupa Jadi temanya kan elegan Maka nanti tawarkan juga tema-tema elegan lainnya Oke Oke Lalu di sini silahkan kalian edit Kalian sesuaikan ya Misalkan di sini Form Pengumpulan 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 Tugas Misalkan Tugas Pengumpulan Tugas Misalkan Pelajaran Pelajaran Tugas Akhir Tugas akhir Pelajaran IPA Misalkan seperti ini Pelajaran IPA Atau MM Ataupun yang lainnya Intinya Kalian Beri judul Kalau tentu Pasti di sini Kadang-kadang ada Yang bisa digunakan Ada yang tidak Maksudnya nyambung atau tidak Itu hapus saja ya Oke Kalian sesuaikan ya Misalkan seperti ini Oke Seperti ini ya Oke kalau sudah Langkah selanjutnya Untuk download Ini Misalkan Oh iya Untuk Untuk Fotonya Misalkan Kita cari Tugas IPA Misalkan seperti ini Pilih yang foto Misalkan ini ya Experiment ya Oke Misalkan sudah Vig gitu ya Kita download Dengan cara klik Bagikan Lalu unduh Ya Setelah itu ini PNG Ini ukurannya Oke Simpan pengaturan pengunduhan Klik unduh Nanti akan tersimpan Di Laptop atau Komputer kita ya Tunggu versi ini sampai selesai Oke Kalau sudah selesai Ini sudah terdownload Langkah selanjutnya Kita masuk ke Google Drive Nah Di sini kita tambahkan Klik kanan Ya Lalu Pilih Google Formulir Lalu pilih formulir kosong Nah Kalau saya lebih enak Melalui sini ya Oke Kalau sudah Ya Sebelum kalian edit Kalian sesuaikan lainnya Kita masukkan dulu Hasil desainnya Dengan cara Klik Ini Sesuaikan tema Ya Lalu Pada bagian kanan Makan muncul Pilih yang Bagian header Ya Header seperti ini Klik header Maka nanti akan muncul Menu pop up Seperti ini Pilih header Kalian pilih yang upload Upload Lalu pilih Jelajah Jelajah Pilih file yang berhasil Di download tadi Nah kita geser ke bawah Sagi sini ya Ini Oke Proses upload Tunggu hingga Prosesnya selesai ya Tidak lama kok Oke Kalau sudah Klik selesai Oke Tunggu beberapa saat Hingga gambarnya Muncul Disini Ya Nah Kalau sudah Kalian menyesuaikan Warna bagian Sampingnya ini Ya Untuk warna Karena disini Sampingnya Biru Terus Hijau ya Kita pilih yang ini Biar agak hijau Latar belakang Kalian bisa menggantinya Seperti ini Ya Oke Sebenarnya bagus yang ini Oke Seperti ini Oke Dan Tinggal kita kirim Kita Oh ya Kita isi dulu Seperti ini sesuai kebutuhan ya Oke guys Itu tadi cara Membuat header Di Google Form ya Jadi biar Tampil indah Tampil bagus Google Form kita Biar kelihatan profesional Oke Itu untuk video kali ini Gimana menurut kalian Tulis pendapatmu Di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh